Oke guys, balik lagi bersama gue di video kali ini Gue akan review mobil keluaran Datsun terbaru yaitu Datsun Cross Untuk spesifikasinya gimana dan ntar gue akan nyobain bawa Untuk ke tempat yang seperti perkotaan maupun jalan menanjak Kita akan seperti apa, kita lihat lebih lanjut nanti Oke guys, sekarang gue udah di landasan pacu Dan gue akan menjelaskan secara detailnya disini tentang Datsun Cross ini Yang dimana basicnya ini menggunakan Datsun Cross Lalu dengan tambahan beberapa fitur keselamatan maupun fitur fitur apa Tambahan yang tadi ya kayak ini Untuk digunakan, digunakan dari bagian depan dulu Yang pertama dari Datsun Cross Biar lebih perubahan pada serat tanggung ini Itu seratus serat tanggung lalu Untuk bed type yang udah bergunakan kali ini Dan proyek proyektor Biar lebih terang juga Lalu yang paling mendasang serat tanggung kulirancenya Kalau bisa dilihat itu sekitar 200mm lebih tinggi Daripada Datsun Cross yang biasa Untuk pertama gue akan jelasin bagian mesin dulu Bagian mesin ini menggunakan mesin yang sama Seperti Datsun Cross atau mesin Nissan Mars Mesin yang digunakan di Nissan Mars juga Dengan 1200cc 3 silinder Yang membedakan pada seri ini adalah dengan transmisi yang sudah CVT Sehingga mempunyai akflerasi dan yang lebih halus Lalu untuk tenaganya yang dihasilkan Untuk yang CVT ini ada 78 PS Dan cukup efisiensi juga unit BBMnya Maksudnya dalam kota bisa sekitar 1 liter untuk 15 km Beralih ke segi interior Bisa dilihat di mana kabinet ini nuansanya lebih mewah Dengan panel-panel berwarna hitam Lalu dengan head unit yang baru juga Di mana ini sudah bisa USB Maupun Bluetooth Maupun Aux juga Serta jadi tidak perlu untuk mengangkat telepon itu Bisa melalui head unit ini Dan juga sudah support untuk dipasang rear camera parking Sehingga untuk visibilitas saat parkir ke belakang itu lebih enak Namun itu belum menjadi bawaan Bawaannya hanya menggunakan parking sensor Lalu untuk Dan juga untuk seri yang ini itu Datsun menambahkan Peredamannya ditambah Sehingga tidak terlalu Bising dari luar itu tidak terlalu masuk Namun untuk Seperti apa nanti kita coba Seperti apa Seperti apa Di dalam Dari segi keamanan Dan Dia sudah dilengkapi dengan dual airbag Di satu sisi Di sebelah situ Dan satu disini Lalu untuk Kepraktisan Dia ada Tempat penyimpanan disini Dimana Dilengkapi dengan Sebuah kabel USB juga Untuk mengecas HP Dan Untuk penempatan Seperti botol minum Ada barang-barang kecil Dapat Tekan disini Dan Disini juga ada Setiap Tintunya juga ada Lalu Di Bawah Steer-nya pun juga ada Dan Yang minusnya mungkin Hanya Steer-nya Tidak Adjustable Jadi tidak bisa Di Yang menarik Di Datsun Cross ini Sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control Sehingga Untuk Kecepatan tinggi Ini sudah stabil Dan Ini bisa dimatikan juga Dan ketika dimatikan Ini benar-benar Benar-benar mati Tidak Seperti ada beberapa mobil Yang ketika dimatikan Itu Stability Control Masih aktif Selanjutnya berapa persen Dan Untuk Jendela Ini sudah elektrik Pengaturan kacanya Sudah elektrik Namun untuk Melipat sendiri Secara elektrik Itu belum Lalu Untuk Speedometer Cukup informatif Dan Menarik Juga Sudah dilengkapi Dengan berbagai pilihan Kayak Kira-kira Jarak Jarak Yang dapat ditempuh Lalu Rata-rata Konsumsi BBM Dan Podometer Satu, dua Seperti Seperti Rally Untuk baris kedua Posisi duduk Cukup nyaman Menurut gua Dan Paki lumayan lapang Headroom nya juga Masih tersisa banyak Kalau untuk Tinggi yang Sekitar gua ini Lalu untuk Material Plastiknya Ini berbahan Plastik keras Dan Dengan sedikit Sentuhan motif Carbon Di bagian Power window nya Dan untuk Visibility Kaca Samping juga Lumayan Dengan Enak Nah Ini karena Benarnya 5 plus 2 Jadi baris ketiga itu Tidak cukup untuk orang dewasa sebenarnya Jadi hanya Disarankan untuk anak-anak Anak-anak pun juga Di Apa Kaca bagian ketiga itu Sudah dituliskan Disarankan dengan penumpang yang Dengan tinggi Tidak lebih Dari 159 cm Karena Space room untuk Leg room nya Maupun head Room nya itu sangat sempit Nah Sekarang gue akan mencoba Untuk Duduk Dengan postur Seperti gue ini Duduk di baris ketiga Dan Untuk Melipat Kursi bangku kedua ini Perlu ditarik Tuas nya Sini Ada di Kanan Dan Kiri Itu Ditarik Lalu dilipat seperti ini Dan Kita Pasuk ke Nah Nah Sekarang gue udah di baris ketiga Dan kalian bisa lihat Posisi kaki gue terlalu kayak gini Kalo duduk di belakang Sehingga Emang Ini tuh Hanya sebagai kursi Tambahan aja Sebenernya Karena aslinya emang 5 seater Dan Ini Headroom nya juga udah mentok banget So Sebenernya Ini Kalo Lebih baik buat jadi tempat bagasi sih Ini emang Dasarnya bagasi Jadi Kalo kalian butuh Space bagasi yang luas Ini Tinggal baris ketiga ini Dilipat saja Lalu udah bisa jadi tempat barang Tuh Coba kita lihat nanti Kalo udah dilipat Kira-kira muat Seberapa untuk bagasinya Dan Ini Untuk sektor bagasi Emang kalo dengan kursi Bagasi Kursi baris ketiga Ada seperti ini Maka Emang Space nya Sangat Sangat sempit Untuk memaksimalkan Dan Ruang bagasi Maka ini Bisa dilipat Dan Jadi bisa Lebih Lepas bagasinya Dan Menurut gue Untuk Keluar kota Mumpul dalam kota Bagasi sebesar ini pun Sudah Cukup Untuk memuat Banyak-banyak barang Yang kita perlukan Setelah Interior Gue bahas Secara Menyeluruh Tadi Gue akan membahas Exteriore Secara Menyeluruh Ya Dari belakang Faktif Maupun depan Apa aja sih Add-on Setelah Seperti Mudikin Itu udah tambahan Kayak Ini Jadi Kelihatan Lebih Sporting Ini Ini tuh Didesain Crossover Jadi Dengan Apa namanya Tinggi Lebih tinggi Dengan 200mm Lalu Suspensinya pun Dibikin lebih Stim Sehingga Emang masih ada Body roll Tapi body rollnya itu Tidak terlalu parah Masih Biasalah Dengan Ini Roof rail Mampu menahan beban Sekitar 30kg Dan Untuk beli belakang Bampernya Lampu masih Biasa Seperti Datsundo Dan ini Versi CVT Yang saya review Lalu Untuk Finishing Exhaustenya juga Dia udah pake Chrome Sehingga lebih Kesan mewahnya Bagian kaki-kaki Dia Menggunakan Ring 15 Alloy Wheel Sehingga Lebih Stabil juga Dan Untuk Untuk Pengereman Mobil ini Sudah menggunakan Teknologi ABS Dan EBD Sehingga Dalam pengereman Dunia lebih Stabil Oke guys Ini Gue akan coba Bawa Dan Gue akan ceritain Kayak apa Perubahan yang Dialami oleh Datsun Cross ini Bukan perubahan sih Maksudnya Seperti apa sih rasanya Nah Untuk Mesin Karena emang masih 3 silinder Jadi Mungkin emang bunyinya Masih keliatan agak Kasar Karena Biasanya kalo udah stabil tuh 4 silinder ya Tapi Menurut gue Ini udah cukup baik Dan Peredamannya juga Suara dari mesin pun Juga udah gak Terlalu bising Ini Oh iya Saya lupa seatbelt Nah itu Juga udah ada sensor Sekalian Jadinya Ini udah ada sensor Untuk pengingat seatbeltnya Dan emang Peredamannya cukup Baik ya Dan Dan untuk akselerasinya ini Juga halus Dia tidak kasar Karena udah menggunakan Transmisi Matic CVT Sehingga untuk Kalo kita udah gas itu Dia gak terlalu Nyendak Seperti Matic konvensional Dan Untuk Apa ya Gue coba Jalan zigzag gini Dan Emang Body rollnya pun Udah gak terasa Terus Vehicle Stability controlnya pun Juga Cukup Ini ya Apa Membantu banget Untuk kinerja Dari mobil ini Sehingga Stabilannya pun Meningkat dari Datsun Go Biasa Dan Mobil ini pun Sebenernya Udah gak masuk LCGC lagi Namun masih menyasar Pasar Konsumen LCGC Dari Oke guys mungkin sekian review kali ini kesimpulannya mobil ini cukup nyaman untuk dikendarai di dalam kota maupun luar kota dan juga untuk keperluan sehari-hari jadi bagi sehari-hari untuk berangkat kerja maupun anak muda pun untuk kuliah pun berubah dengan berbagai fitur multimedia nya yang gak bakal bikin lu bosen juga fitur keamanannya yang bakal bikin lebih lebih berasa aman dan untuk bagi yang mau pesan mobil ini untuk pilih Jogja bisa langsung aja ini yang versi manual ini berapa ya Nah untuk harganya ya di sini untuk Datsun Cross kita bagaimana di Jogja OTR nya itu Rp181.500 kalau untuk manual nya versi manual nya itu Rp169.000 jadi jangan lupa kalau semua pemesanan Datsun Cross itu di Nissan Melati Jogja Nissan Datsun Melati Jogja ya langsung aja kesitu atau hubungi mas ya sekarang nomernya ada di description gue taro so sampai ketemu di video review berikutnya